Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengungkap sejumlah indikasi kecurangan pemilu 2024. Habibu Rokman mengatakan potensi kecurangan pemilu itu terstruktur, sistematif, dan masif. Dilansir dari Kompas.com, koran tersebut memfitnah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai penculik aktivis 1998. Kemudian Habibu Rokman mengungkapkan adanya upaya penghasutan kepada mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi dan membangun narasi politik dinasti. Selanjutnya Habibu Rokman mengatakan TKN juga memperoleh laporan adanya upaya pembenturan antara TNI dan masyarakat menjelang pemilu 2024. Habibu Rokman mencontohkan kasus pemukulan relawan ganjar Pranowo Mahfud MD oleh sejumlah prajurit Batalion Infantri 408 per Raider di Boyolali, Jawa Tengah. Terakhir, Habibu Rokman menyebut adanya narasi menunda atau menghentikan bantuan sosial saat pemilu 2024. Ia menilai jika program pemerintah tersebut dihentikan justru akan mengganggu keberlangsungan pemilu. Terima kasih telah menonton!